Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman 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 dimana pun kamu berada Salam Satu Hobi Bila teman teman kembali lagi di channel Halal Akbar Bogenville Tentunya channel kesayangan para pencinta Bogenville Oke bila teman teman ya Di konten kali ini ya Saya akan mereview hasil Sambung sisip saya Dan bisa teman teman melihat sendiri Untuk pertumbuhannya sangat-sangat subur ya Ini daunnya saja sudah sebesar Kangkung jalar ya Atau jangkung kangkung air Besar sekali itu Hampir tiga jari Ini sudah saya lakukan sambung sisip Sudah berapa minggu yang lalu ya Nah bagi teman teman yang belum melihat videonya Di saat saya lakukan sambung sisip Nah teman teman bisa lihat di deskripsi ya Link videonya sudah saya letakkan disana Nah kenapa saya dulu melakukan sambung sisip Tidak saya lakukan sambung pucuk Alasannya karena ini tidak tumbuh tunas teman teman ya Tidak tumbuh tunas Makanya saya lakukan sambung sisip Cuma di bagian bawah saja nih Di bagian bawah ini saja teman teman yang Gimana ya Tumbuh tunas Nah teman teman bisa lihat sendiri Di bawah sini sudah dulu Dulu itu mengeluarkan mata tunas Dan saya lakukan sambung pucuk Dan alhamdulillah pertama kali yang melakukan sambung pucuk gagal ya Saya saja sering gagal teman teman ya Tapi saya coba lagi dan alhamdulillah hasilnya sekarang bisa hidup Jadi bagi teman teman yang baru melakukan sambung pucuk dan gagal ya Jangan patah semangat Coba saja terus teman teman Seperti saya Saya saja pernah gagal nih Nih gagal ya Tapi ketika sudah mengeluarkan tunas baru Saya coba dan alhamdulillah hasilnya sekarang sudah Wah super sekali nih Jadi di bagian bawah ini Ya mengeluarkan mata tunas Tapi di bagian atas ini Tidak sama sekali mengeluarkan mata tunas teman teman Tapi untuk kambiumnya masih Segar Masih ada teman teman Jadi saya lakukan sambung sisip dan hasilnya Alhamdulillah subur-subur seperti ini teman teman Nih ya Untuk yang di bawah ini saya lakukan sambung pucuk Ada 4 jenis bogeng Yang pertama pari kata pink Pari kata putih dan Apa namanya itu hawai kuning dan hawai merah Nih ya Kita bisa lihat secara sesama Disini saya lakukan sambung pucuk Satu tunas teman 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 ya Dua entres tuh Saya tidak tahu yang mana kuning Yang mana merah Ya jenis hawai kuning dan merah yang mana Tidak tahu saya lupa teman teman Tapi alhamdulillah tuh Sambung sisipnya nih Nih Tidak tahu ini sambung sisip Sambung pucuk teman teman ya Tuh dua Karena tunas yang besar Nih alhamdulillah dua-duanya berhasil Ya Ini juga sambung pucuk Yang satu pari kata putih Dan satunya pari kata pink Alhamdulillah hidup Nah Untuk pertumbuhan yang sambung Sisip Ini luar biasa ya Nih Tumbuh semua teman teman Tidak ada yang gagal Nih Ya Nih Tumbuh semua Cuman satu ini yang pertumbuhannya Lambat sekali ya Apakah dia Tumbuhnya Pelan Atau gimana Kasian Nggiatnya teman teman ya Yang lain kata subur Yang ini sendiri yang Kecil sekali nih Ya Tapi tidak apa-apa Sudah diwakili oleh teman temannya Yang lain Nih Kalau yang ini kan jenisnya Pari kata Putih nih Ada yang pari kata putih juga Sudah subur nih Nih Teman temannya Teman teman bisa lihat sendiri Untuk pertumbuhannya Luar biasa Untuk sambung sisipnya Belum saya buka teman temannya Nah teman teman bisa lihat sendiri Disini Sudah hampir Menempel sempurna Tapi belum saya Buka teman teman Takutnya belum kuat Nih Ya Untuk sambung sisipnya Sudah menempel Hampir menempel Sempurna ya Kita keliling lagi Untuk yang Singapura Atas belum kelihatan ya Karena ribun daun Ini juga Nah teman teman ya Ini untuk Sambung sisipnya Hampir menyambung dengan Sempurna nih Jadi belum saya buka dulu Nanti ya Untuk Singapura Yang bagi atas ini Belum kelihatan Yang mana Yang sambung sisip Karena ribun sekali Oleh daun Karena dia subur Jadi pertumbuhannya Sangat-sangat subur Sangat Rindang sekali Tuh ya Kita lihat Tidak kelihatan teman teman Coba kita lihat Darsin Untuk pertumbuhannya Sebentar Tuh Untuk pertumbuhannya Sambung sisipnya Jadi belum saya buka Nah jadi bagi teman teman Yang Mempunyai Bogen pil Yang tidak Mengeluarkan mata tunas Tapi kambiumnya masih ada Lakukan saja Sambung sisip ya Seperti yang saya lakukan Nah teman teman bisa lihat Di saat saya waktu Melakukan sambung sisip itu Sudah saya upload ya Nah bagi teman teman Yang belum lihat Silahkan Lihat ya Di deskripsi video ini Link videonya Sudah saya letakkan disana Nah teman teman bisa Lihat dan coba ya Intinya ketika teman teman Gagal Dalam melakukan sambung sisip Dan sambung pucuk Jangan Jangan apa Jangan menyerah teman teman Ya Saya saja yang Sudah terbiasa Melakukan sambung pucuk Dan sambung sisip Sering gagal Tapi saya coba terus Dan hasilnya Alhamdulillah teman teman Seperti ini Nih ya Empat ini Tumbuh semua Empat Tiga tunas ini Hidup semua ya Untuk sambung pucuk Cuma satu yang awal Pertama kali dia Melakukan mata tunas Saya lakukan sambung pucuk Ya Alhamdulillah Belum berhasil ya Tapi saya coba lagi ya Hasilnya Alhamdulillah Berhasil seperti ini Teman teman Nah ya Saya yakin Kedepannya ini akan Wah Luar biasa ini Ya Ini Oke teman teman Cukup sekian ya Video dari saya Semoga apa yang saya berikan Di video ini Bisa bermanfaat Bagi teman teman semuanya Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai berjumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa